Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang foto editing menggunakan HP Android kebetulan yang saya gunakan adalah HP Android dan aplikasi yang akan kita gunakan kali ini adalah aplikasi yang bernama Snapseed jadi kita akan melakukan editing foto sederhana basic aja dulu menggunakan aplikasi Snapseed pada handphone Android baik jadi biar enggak terlalu banyak berteri-teri langsung saja kita mulai tutorialnya jadi pada sebelah kiri saya itu ada tampilan dari handphone yang saya pegang ini jadi pastinya teman-teman harus men-download Snapseed dulu dan itu gratis ya bisa dibuka di restore kemudian diketik disitu Snapseed nah itu yang logonya daun ini jadi select kemudian karena saya sudah install jadi disini tinggal saya open aja tapi kalau teman-teman yang belum install ini di klik install dulu kita tunggu sebentar nah jadi saya open eh tampilan Snapseed pertama kali adalah seperti ini ya jadi kalau teman-teman mau menambahkan foto yang mau di edit tinggal di klik aja gambar plus yang yang bulat ini tengah itu lalu nanti akan diarahkan ke penyimpanan internal dari handphone kita ya jadi kalau teman-teman mau memilih ini kemudian muncul gambaran yang aneh ah anyway jadi disini saya akan pilih eh di picture kemudian saya akan ambil dari kamera dan sini ada beberapa foto coba saya akan ambil contohnya yang yang mana ya ini deh foto anak saya aja jadi saya akan pilih itu dan saya klik foto yang saya mau kamu biar seperti ini nah jadi eh ini fotonya juga diambil menggunakan kamera dari handphone ini ya by the way HP yang saya gunakan itu HP sejuta umat itu realme 3 Pro eh jadi teman-teman yang punya handphone dengan spek lebih tinggi dari ini harusnya pastinya tidak ada masalah menggunakan aplikasi Snapseed ini nah anyway kita lanjut jadi di tampilan awal ini kita disuguhkan filter ini jadi bagian bawah ini kalau teman-teman lihat di bagian bawah disini itu ada beberapa pilihan filter sama kayak kita kita nge-upload foto ke Instagram gitu jadi tinggal dipilih aja ada scene tweet ada faded glow atau kayak gini eh morning lebih warnanya lebih cerah lebih ngepop warnanya eh silakan dipilih sesuai dengan yang teman-teman mau atau kalau saya biasanya menggunakan kosongan aja dari aslinya dulu jadi saya klik current and then eh saya akan centangin aja nah ini ini enggak ada filter apa-apa jadi filter yang ada di sebelah kanannya itu sebenarnya adalah preset yang sudah disediakan oleh ya Snapseed untuk kita jadi kita nggak usah susah buat ngebenerin warna itu udah udah ada gitu Nah tapi karena saya mau ngebahas lebih banyak tentang Snapseed ini teman-teman bisa pilih tools ya jadi di sini ada banyak tools yang bisa kita pakai misalnya ini fotonya agak miring kayaknya jadi kita akan klik rotate nah jadi kalau saya mau nge-rotate dikit ini tinggal saya klik aja di luar kemudian saya geser-geser nah beberapa maunya biar lurus kita pakai pohon kelapa itu sebagai downloadnya kalau udah bisa di klik centang eh kemudian eh kalau misalnya ini mau dipotong bagian sebelah kiri atau depannya ini ini bisa kita gunakan tools juga di sini ada crop ini bisa potong seberapa maunya dan di crop ini juga ada pilihan di sini disini nih jadi kalau kita pilih yang itu diklik ini free jadi yang saya gunakan ini adalah crop free bebas tapi kalau misalnya mau nanti upload ke Instagram bisa gunakan crop square jadi ini framingnya udah kekunci dengan satu banding satu atau bujur sangkar itu jadi nanti ketika di Instagram itu bisa fullscreen eh atau original itu di log dengan aspek rasio aslinya atau originalnya itu bisa atau banyak pilihan sih ini semuanya adalah aspek rasio yang dikunci free jadi teman temen teman bisa pilih ini aspek rasio standar by the way nah jadi kalau misalnya pilih free kita bisa potong seberapa kita mau misalnya segini dah jadi dia gunakan rule of ternya biar garis yang di atas kena bagian mata Nah oke jadi segitu Saya mau dan saya klik centang nah jadi kalau udah kita bisa kita klik tools kemudian kita bisa tun imagenya sebelah kiri atas itu datun image dan disini ada berapa pilihan temen-temen bisa klik ini itu bisa pilih brightness contrast saturation dan brightnessnya saya naikin kemudian contrast contrastnya saya naikin juga dan saturation lebih lebih berwarna dan disini highlightnya saya turunin agar nggak terlalu over bagian-bagian yang terang akan dibuat enggak terlalu putih kemudian ambience itu eh untuk nangin bagian-bagian gelap yang ada di background saya tuh itu atau mungkin kontrasnya saya turunin sedikit sehingga warnanya enggak terlalu biar gak flat karena nanti saya akan masukkan efek warna lain kemudian Oke segitu jadi dat detail di bagian dahinya yang tadi terlalu terang sekarang udah muncul lagi itu saya klik Oke disintangin kemudian klik tools lagi lalu disini saya pilih grainy film di disini udah ada beberapa preset film yang sudah dikasih oleh eh si Snapseed ini di sini grain itu untuk menambahkan dengan efek noise ya kadang-kadang ada green itu keren nah greennya mungkin saya kasih dikit aja sekitar 8 mungkin kemudian saya klik setting lagi jana ada style strength itu style strength nya saya turunin mungkin enggak terlalu tubuh begitu efeknya ke 70% nah itu teman-teman sudah bisa melihat perbedaan yang cukup signifikan dari awal dan akhir tadi eh lalu saya juga akan masukkan efek lain-lain lagi di tools ya saya akan masukkan fig net disini Oh iya jadi ini itu dia akan menambahkan efek yang lebih gelap jadi kalau outer brightness nya kita turunin pinggirannya akan menjadi gelap jadi lihat sana atau bisa mungkin lebih terang seperti ini saya juga nah itu jadi kalau ini dia eh pesannya jadi kayak creamy look gitu eh tapi kalau saya lebih yang gelapkan dikit nih sesuai dengan selera aja ya kita bisa lihat disana perbedaannya nah kalau mau membandingin tanpa efek dengan efek ada icon disini di di sebelah kanan atas kayak jendela itu nah ini tanpa vignette ini dengan vignette tanpa vignette dengan vignette kemudian disini ada eh inner brightness itu kita bisa atur menggunakan dua jari tak bisa di-pinch itu kemudian berapa mau eh bagian dalamnya kena kelihatan berapa oke itu jadi detail langitnya juga akan lebih kelihatan kelihatan eh kalau udah klik centang lagi nah kemudian selanjutnya saya akan tambahkan saya akan klik tools saya akan tambahkan frame itu ah di sini ada beberapa jenis frame ya yang teman-teman mau eh silahkan dipilih ah ya seperti apa dan bisa diatur juga mau di kecilnya framenya disini di frame with it ah di tipe framenya bisa diklik yang ikon tengah itu kemudian pilih yang mana bakal mau polosan kayak gini nah jadi kalau udah ketemu frame yang diinginkan klik centang itu nah disini di sebelah kiri dari tulisan ini saya akan menambahkan teks mungkin quote atau caption gitu ya jadi kita bisa menambahkan teks juga disini di Snapseed ini eh jadi eh biar teksnya enggak nutupin fotonya kita bisa menambahkan space kosong di sebelah kirinya itu caranya pastinya ada di tools kemudian kita klik expand namanya di sana ada toolsnya expand nah disini tinggal kita tarik aja sebelah kirinya dan kita eh Oh bisa ditentuin warnanya juga nih jadi kalau mau warna hitam boleh atau warna putih yang neutral kirinya aja udah nah ini kalau segini kayaknya kurang jadi kita expand lagi tarik lagi eh terus pan lagi kita tarik lagi terus pan lagi kekin segini kemungkinan classnya juga kita tambahkan biar square ya biar nanti di Instagram bisa eh full layarnya di expand lagi kan sebelah kanan nya juga tambahkan itu dan saya tarik lagi oke nah untuk memastikan ini square apa enggak kita bisa klik tools dan kita crop lagi nah cuman di sini kita pilih yang square nah ternyata square segitu oke dan eh sepertinya ini saya katalin dulu kita perlu space ke atas dan kebawah kayaknya jadi ini kita akan klik kemudian layer ke bawah sehingga nanti spesial sebelah ini itu cukup untuk masukkan Style textnya yIF kita akan klik take oke centangin kemudian coba kita crop dengan square Nah itu sepertinya sih cukup segini Oke ya jadi kita punya space sebelah kiri space kosong eh jadi sekarang saya akan tambahkan sebuah teks klik tools kemudian slide ke atas kalau kalau misalnya kurang tempatnya bisa sembunyi di bawah nih terusnya Nah itu ada tools yang namanya teks jadi klik eh eh disini ada berbagai macam reset teks di bawah teman-teman bisa lihat misalnya ayah masukkan ini n yang ada jantungnya misalnya Oh nah ini bisa dilihat nih Dian Atau misalnya ini bisa dikecilin ya kalau mau ngecilin pakai gunakan dua jari ini di Pinch Oke kemudian warnanya bisa temen-temen rubah Oh warna apa misalnya coba atau stylenya juga bisa diganti sih kalau mau hanya saya mau style ini eh ini mungkin jadi dia teman-teman jangka bawah nah seperti ini ya temen-temen taruh ini mungkin ya eh untuk merubah double ini isi tulisannya ini ada tulisannya double tab here to change text ya lakukan persis seperti yang di instruksikan itu klik dua kali disitu di teksnya titik nah jadi akan muncul tempat untuk membuat teks jadi saya akan ganti kayak gitu oke Oh jadi dia sudah berubah tuh teksnya jadi kalau mau eh merubah opacity juga bisa nih opacity nya bisa diturunin kalau mau nah jadi ini nggak usah jadi kalau mau dikecilin juga bisa oke eh eh nah Bagaimana kalau kita mau menambahkan style text-text yang berbeda ya udah yaitu ini harus fix dulu jadi yang ini udah di harus di okein dulu baru kita bisa memasukkan teks yang berbeda di teks yang berbeda di sini eh kita akan klik Oke misalnya sudah oke ya dengan teks itu kita klik centang eh kemudian kita akan eh masukkan lagi teks yang baru tools text dan tinggal ganti kita akan klik aja stylenya style nya mungkin eh eh saya akan masukkan yang kayak pesan tangan ini deh ini double tab lagi double tab kemudian eh saya tambahkan ini tanda dash oke nah ini bisa dikecilin tulang dibawah nah setelah itu oke jadi mudah sekali mungkin teman-teman mau masukkan teks lain mungkin silakan jadi itu tinggal dimasukkan tools text yang baru bisa taruh tempat yang sama dan eh terakhir kita kita akan okein aja dan untuk menyimpan hasil editan kita ini ini tinggal kalian teman-teman klik export saja kemudian kita klik save eh eh hasil eh editan kita ini bisa di share lewat media sosial channel ke Instagram Facebook atau media sosial lain gitu oke jadi eh cukup singkat dan tidak ribet memang caranya gampang sekali jadi Snapseed itu adalah aplikasi yang gratis dan eh mudah digunakan dan hasilnya pun eh cukup profesional jadi kalau saya udah jarang banget menggunakan Photoshop sekarang untuk edit foto-foto harga foto-foto dokumentasi eh itu lebih gampang menggunakan Snapseed apalagi kalau kita ambil fotonya menggunakan smartphone nya jadi bisa diambil lewat smartphone di edit lewat smartphone dan di share juga menggunakan device satu ini luar biasa sekali oke baik jadi hari ini kita sudah membuat foto yang awalnya seperti ini dan akhirnya kita edit dan menjadi seperti ini dan ya itu akhir kata mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat saya Jonny pamit undur diri dulu sampai jumpa pada tutorial berikutnya salam kreatif selamat menikmati